Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa kembali bersama saya di channel One's Official Langsung saja bagi kalian yang baru bergabung di channel ini Silahkan tekan tombol subscribe terlebih dahulu Dan tekan juga tombol loncengnya Agar ketika saya mengupload video terbaru Kalian mendapatkan notifikasinya Oke guys Berhubung kita masih berada di dalam bulan suci Ramadan Bulan yang agung, bulan yang mulia Dimana bulan suci Ramadan ini Ada sebuah ibadah yang khusus Yaitu kiamu Ramadan Atau yang biasa disebut dengan sholat tarawih Namun yang akan kita bahas atau kita reaksen Sholat tarawihnya ini adalah sholat tarawih yang super cepat, super kilat Saking cepatnya, saking kilatnya Kecepatan Palentino Rossi, Marquez, dan pembalap-pembalap lainnya Kalah dengan kecepatan sholat tarawih yang akan kita bahas pada kesempatan yang berbahagia ini Jadi pada kesempatan kali ini kita bahas yang menarik-menarik Yang unik-unik, yang agak sedikit menghibur Tapi kita juga mengomentari dengan ilmiah Mengomentari dengan keilmuan Agar orang-orang yang menonton Bisa mendapatkan ilmu yang bermanfaat Dan juga bisa membedakan Mana yang baik dan mana yang buruk Mana yang perlu ditiru Mana yang tidak perlu kita tiru Oke guys, langsung saja kita ke videonya Inilah deretan sholat tarawih super cepat, super kilat Nah ini masih pembukaannya guys Wow, sinyalnya guys Wow, 6-10 menit guys, kecepatannya guys 23 rokaat guys Bukan yang 11 rokaat Oke guys, kita subscribe terlebih dahulu Channelnya Infonesia Nah ini deretan yang kelima guys Pondok pesantren Al-Quraniyah Di Desa Duku Jati, Kecamatan Kerangkeng Kabupaten Indramayu, Jawa Barat Melaksanakan sholat tarawih super cepat Sholat tarawih 23 rokaat Diselesaikan hanya dalam waktu 6 menit Pelaksanaan sholat tarawih 23 rokaat 6 menit guys Masya Allah Bahkan di tengah pandemi COVID-19 Sholat tarawih kilat yang dilakukan oleh para santri ini Lebih cepat 1 menit dibandingkan Ramadan sebelumnya Imam hanya membacakan surat-surat pendek Agar sholat tarawih berjamah tetap berlangsung cepat Nah ini guys nih Alhamdulillah Misaran tadi 6 menit Misaran 6 menit Beranggirasi Kita sekarang super cepat 1 menit Kita sekarang ini 6 menit Sudah kejar sama makmumnya guys Cirebon guys Nah Nah ini di Cirebon ini Saya tahu nih Ini di Padepokan Antigalau Miliknya Kang Ujang Bustomi Kita semua kasih tahu Beliau ini suka Mendatangi dukun-dukun santet Suka memberantas Sering memberantas dukun-dukun yang jahat guys Ya semua dukun masih jahat guys Sering memberantas dukun-dukun santet guys Sejak awal berdirinya Padepokan ini Menjadi makna tersendiri bagi masyarakat Singkatnya waktu sholat Menjadi alasan jamaah Untuk sholat di musholah ini Meskipun berlangsung cepat Jamaah yakin sholatnya diterima sebagai ibadah Imam sama makmum balap guys Nah Kang Ujangnya diwawancaran Nah Itu pengakuan Kang Ujangnya sendiri Ketika diwawancara Karena banyak jamaah Banyak orang yang diajak sholat tarawih Susahnya minta ampun Akhirnya diadakanlah sholat tarawih superkilat Nah Kata Kang Ujang Supaya jamaah mau melaksanakan sholat tarawih Minimal mereka Mau sholat lah gitu Jadi mudah-mudahan mungkin Kesananya akan diperbaiki sholatnya Kalau kita simak perkataan Kang Ujang tadi Jadi ini sebagai penarik ya guys ya Jadi supaya jamaah itu Minimal katanya mereka mau Untuk sholat tarawih Berarti kesananya akan dirubah sholat tarawihnya Seperti pada umumnya Sarat dan rukunnya Akan dipenuhi Kalau kita simak dan saksikan tadi Itu belum terpenuhi Sarat dan rukunnya Oke guys kita lanjutkan Oke guys Darutan ketiga di Belitar Jawa Timur Sholat tarawih ekspres Atau super cepat Express katanya guys Sudah kayak ALS Kalau di kampung saya Ada yang imamnya super cepat Ayahnya dikatain Imam kereta bawah tanah guys Pelabuhan sholat tarawih Yang berjumlah 23 rokaat Hanya membutuhkan waktu Kurang lebih 7 hingga 10 menit Menurut penuturan jamaah Yang ikut sholat tarawih disana Tidak hanya warga sekitar pondok Tapi ada juga dari luar kecamatan Hingga luar daerah Seperti Tulung Agung dan Kediri Wow jadi jamaah-jamaah dari luar pun Ikut kesana guys Wow Udah kayak ayam lagi matukin makanan guys Oke guys ini wawancara ustadnya guys Di bahasanya itu Akhirnya Mengambil Terawih seperti ini Supaya Umat ini Mau menjalankan sholat tarawih Intinya seperti ini Memang susah banget ya Orang-orang untuk sholat tarawih Akhirnya ustadnya Mencari ide Mencari inisiatif Bagaimana jamaahnya ini Supaya Mau diajak sholat tarawih Oke guys Darutan kedua Yaitu Kediri Jawa Timur guys Video yang sempat viral Beberapa tahun silam ini Memperlihatkan Sholat tarawih Yang sangat cepat Diketahui Sholat tarawih tersebut Dilaksanakan Di pondok pesantren Baitu salam kediri Terlihat Imam sangat cepat Membacakan ayat pendek Begitu juga Dengan gerakan sholatnya Sholat tarawih 23 rokaat Diselesaikan Hanya dalam waktu 12 menit Wow Tapi ini masih mendingan 12 menit Tapi yang lain ada 7 menit Ada yang 6 menit Bersur Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh 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 sedikit tentang tata cara sholat yang benar dan yang diajarkan oleh Rasulullah SAW dan disampaikan oleh para ulama-ulama kita sebagaimana sholat tarawih 23 rokat itu dianjurkan oleh Imam Ash-Syafi'i maka saya akan berpendapat menurut madhab Imam Ash-Syafi'i jadi di madhab Imam Ash-Syafi'i ini tata cara sholat, rukun-rukun sholat sudah dirangkai, sudah disusun dengan sedemikian rupa oleh Imam Ash-Syafi'i dan ulama-ulama pengikut Imam Ash-Syafi'i jadi di madhab Imam Ash-Syafi'i ini ada salah satu rukun yang dinamakan Tumak Ninah nah jadi sholat tarawih superkilat tersebut sudah meninggalkan satu rukun yang bernama Tumak Ninah apa itu Tumak Ninah? Tumak Ninah itu adalah berdiam diri atau berhenti sejenak setelah melaksanakan satu rukun contohnya ketika kita sudah melaksanakan ruku karena ruku ini adalah bagian daripada rukun sholat maka ketika kita sudah melaksanakan ruku maka kita harus Tumak Ninah seberapa lama Tumak Ninah itu harus kita kerjakan harus kita laksanakan Tumak Ninah di dalam madhab Imam Ash-Syafi'i itu sudah diatur kadar lamanya yaitu biqodri subhanallah jadi satu kadar membaca lafad subhanallah nah setelah kita membaca lafad subhanallah maka kita bangkit dari ruku yaitu namanya i'tidal nah di i'tidal itu pun sama harus ada Tumak Ninahnya jadi sudah saya katakan tadi kadarnya itu lamanya itu satu kadar membaca lafad subhanallah setelah kita melaksanakan rukun di dalam sholat maka disitu ada Tumak Ninah kalau Tumak Ninahnya tidak ada maka batallah sholat kita jadi kita perlu hati-hati dan perlu kita kaji ulang bahwasannya tidak hanya sekedar cepatnya saja kita pun harus memikirkan apakah rukun-rukunnya itu terpenuhi namun sebagaimana sudah disampaikan oleh para ustad-ustad yang tadi memimpin sholat tarawih superkilat kita juga harus memaklumi karena mereka juga mencari ide mencari solusi bagaimana para jamaah, para masyarakat ini mau diajak untuk melaksanakan sholat tarawih karena tidak bisa kita pungkiri juga kebanyakan orang-orang malas untuk melaksanakan sholat tarawih karena mungkin mereka juga di siang harinya kerja ditambah sedang berpuasa maka mereka pun memilih istirahat dibandingkan melaksanakan sholat tarawih tapi mudah-mudahan kedepannya para jamaahnya ini sadar bahwasannya sholat tarawih demikian itu sangat tidak dibetulkan di dalam hukum fikih oke guys itu saja video kita kali ini kita memohon kepada Allah subhanahu wa ta'ala semoga Allah subhanahu wa ta'ala memberikan taufiq hidayah kepada kita semuanya agar kita diberikan kesehatan kesadaran dan keikhlasan dalam melaksanakan perintah Allah dan Rasulnya amin amin ya Allah ya rabbal alamin bila'i taufiq walidayah wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh